Di tengah kisruh internal, Partai P3 mengajukan dukungannya atas Prabowo Subianto. Lima petinggi partai menjadi korban atas terwujudnya koalisi ini. P3 resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2014 Juli mendatang. Ketua Umum P3, Sudiradharma Ali, menilai Prabowo adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Dukungan tersebut menurut Sudiradharma sebagai dukungan yang ikhlas tanpa syarat apapun. Koalisi P3 dan Gerindra ini oleh Sudiradharma disebut sebagai Koalisi Gabah. Sudiradharma menganalogikan Gabah sebagai lambang kesejahteraan. Dengan terjalinnya koalisi antara kedua partai tersebut, Sudiradharma berharap terbangun kesejahteraan rakyat yang berlanjut di Indonesia. Sudiradharma pun mengaku dukungan yang diberikan ini merupakan dukungan yang ikhlas tanpa meminta jatah kursi cawapres ataupun menteri. Kan ada pilihan-pilihan dan berdasarkan kajian kami, Pak Prabowo itu adalah sosok pemimpin yang memiliki kemampuan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik pada masyarakat. P3 juga tidak mempersyaratkan. Kalau P3 memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, P3 harus mendapatkan kursi menteri sekian-sekian tidak. Jadi ini sekali lagi adalah dukungan yang ikhlas demi kepentingan bangsa dan negara. Prabowo sendiri menegaskan, formalisasi dari koalisi gabah ini akan dilakukan nanti. Prabowo mengaku terharu karena P3 memberikan dukungan tanpa meminta imbalan apapun. Dalam hasil hitung cepat, jumlah suara Gerindra adalah 11,8 persen, sedangkan P3 6,7 persen. Gerindra sendiri menyatakan akan membentuk koalisi tenda besar. Untuk mewujudkannya, Gerindra masih akan menjaring partai lain. Selain P3, Gerindra juga terus berkomunikasi dengan PKB, PAN, PKS, Hanura, Demokrat, dan Golkar. Sebelum deklarasi koalisi P3 dan Gerindra ini, terjadi kisru internal P3 yang berujung pemecatan lima petinggi partai. Terakhir, sekjen P3 Romahormuzi disebut juga telah dipecat dari jabatannya. Sebagaimana kata Sule Dharma, koalisi gabah yang terbentuk, sebagaimana padi, hendaknya menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan. Jangan sampai koalisi gabah menjadi koalisi gegabah, karena banyak memakan korban. Tim Liputan, Berita 1.